Intro Oke guys, selamat datang lagi di Markas Kuyuyo Dan hari ini gue akan membahas beberapa hal yang gue ketahui setelah bermain beberapa jam di Discord Let's check it out Oke guys, yang pertama adalah tentang NES Secara yang gue tahu, NES itu kalau kita bisa lihat dari dialog T-Con Ketika menekati NES atau menemukan NES dari Freakers Itu dia selalu berkata, hmm it smells bla 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 Hmm it smells bla 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 Jadi kayak baunya itu kayak menyengat banget Baunya itu kayak, mungkin analoginya kayak ketika kita menemukan walang sangit Atau kita menemukan batang tikus atau batang tecak Atau mungkin kita seperti menginjak tai kucing atau tai anjing Jadi baunya itu kayak menyengat gitu sih Seperti yang gue lihat ketika si D-Con menemukan NES ya Mungkin menurut saya baunya itu sangat, sangat kecing ya, sangat bau Jadi sampai, sampai setiap D-Con kalau mendekati NES atau menemukan NES itu selalu berkata dialognya Selalu, hmm it smells, ah seperti itu Ini adalah pilihan yang berat ketika gue pertama kali main Karena gue harus pilih salah satu Maksudnya yang misi mana yang gue kerjain ya Karena kan gak mungkin apa-apa gue kerjain semua Gue juga menyelesaikan story Nah kalau kalian mau pilih tuker atau koplan Itu kalian bisa lihat dari mekanik yang ada di tuker atau koplan Karena ketika gue di hot spring atau di tuker Itu gue ke mekanik itu hanya bisa memperbaiki motor Atau mengisi bensin saja Gue kaget karena beberapa misi gue kasih ke tuker Kayak apa, kotak yang ada di peti-mati Nah, maka dari itu gue sekarang sebisa mungkin kayak bontis-bontis Kayak apa namanya, mid-mid dari binatang-binatang gue jual di koplan camps Supaya gue bisa upgrade motor Ya intinya gue bisa upgrade motor di koplan camps Karena di koplan camps ini lo bisa ketemu yang namanya si Manny Yaitu, ya gue gak usah cari Gak usah kasih tau nanti daripada spoiler ya Pokoknya yang Manny ini bisa mengupgrade motor kita Cuma itu tuang sih kenapa gue pilih koplan Jadi kayak bohenti-bohenti, kayak misi Yang suruh nyerahin ke tuker atau koplan Mending pilih koplan aja Supaya bisa upgrade motornya Kalau saran gue sih seperti itu Di awal-awal permainan Setelah gue main beberapa cap Sebisa mungkin lo perbaiki motor sendiri Menggunakan scrub Karena ketika lo perbaiki motor di mekanik Lo harus bayar menggunakan kredit Kalau lo perbaiki motor sendiri Lo bisa menggunakan scrub Dan scrub lo bisa menemukan di world map Di luar sini ya Di luar sini lo bisa ambil dari mobil-mobil yang sudah rusak Seperti itu Dan lo bisa menemukan di beberapa tempat Tapi kalau memang terpaksa lo harus perbaiki Mending lo perbaiki aja di hot spring Karena hot spring bisa memperbaiki motor dan mengisi bensin Daripada lo menghabiskan kredit disini Mendingan lo upgrade aja motor lo Menggunakan kredit yang ada di koplan Karena kredit yang ada di hot spring dan kredit yang ada di koplan itu ternyata berbeda Dan gue kaget ternyata berbeda Saya kira Apa namanya Kredit itu bisa gue simpen dan gue bisa gunain koplan atau tuker Ternyata berbeda Maka dari itu gue pilih koplan Kalau ada bisa mendapatkan kredit Lebih baik juga isi bensin di world map Karena lo bisa menemukan free bensin Ada pom bensin Juga ada yang namanya Gas can Lo bisa menggunakan itu untuk isi bensin lo Daripada lo harus Isi di Mekanik di koplan atau hot spring Itu saran gue sih Tapi kalau terpaksa RG mekanik ya Ya udah Pilih hot spring aja Tapi kalau terpaksa banget RG koplan Ya udah Lo isi di koplan Daripada lo kehabisan bensin Dan lo jalan kaki Lebih gila lagi Saran gue Daripada lo beli di Mersen Lebih baik Lo cari aja primary weapon Dari musuh-musuh yang lo temui Di world map Seperti yang gue lakukan Gue dapet AK AKM Biasanya kalau PUBG itu punya AKM Itu gue menemukan dari marauder atau reaper Gue lupa Dan itu Hebat banget ya AKM untuk awal-awal Just banget Dan lo bisa menemuin Apa namanya Amunisinya juga dari world map Dari musuh Atau dari mobil polisi Jadi sebisa mungkin Lo gak usah beli primary weapon Lo tabung aja kreditnya Dan lo ambil aja dari musuh-musuh Yang berkeliaran di world map Kalau menurut gue Kalau saran gue Gue menggunakan crossbow aja Karena crossbow lo bisa menemukan Amunisinya Atau ammo-nya itu Dari bahan-bahan ranting Yang ada di world map Jadi satu ranting itu Jadi lima ammo crossbow Dan crossbow itu digunakan Untuk silent kill Atau stealth kill Jadi gak lo gunakan Ketika lawan horde Atau swarm Jadi aman aja untuk stealth kill Kalau crossbownya habis Ya udah gak apa-apa Tapi lo bisa menghemat kredit Lagi-lagi ini mengenai kredit Jadi kalau lo mengenai crossbow Lo bisa menemukan amunisi Dari world map Dan lo bisa menghemat kredit Kalau sniper Lo harus Apa namanya Membayar di mercen Atau mungkin menemukan amunisi Dari musuh-musuh Yang ada di world map Jadi kalau gue Awal-awal gue pilih cross gue aja Ya Karena damage-nya kelihatannya Kurang lebih hampir sama sih Gue gak tau Kalau kedepannya mungkin Kedepannya kalau crossbow gak bisa di upgrade Mungkin lebih baik Pakai sniper aja Karena damage-nya Mesti akan lebih hebat lagi Kalau lo menemukan sniper yang lebih hebat Itu saran gue Kemudian mengenai fast travel Pertama gue agak bingung Mengenai ke fast travel Dan sekarang gue mulai ngerti Mengenai fast travel Lo bisa fast travel Ketika lo berada di Dekat motor ya Dekat motor atau mungkin jauh dari musuh Nah disini Lo bisa fast travel di Camp-camp Ya Sekali lagi di camp-camp Lo gak bisa Sembarang fast travel Dimanapun Lo bisa fast travel di Hot spring atau tempatnya Tuker atau di Copland sini Ya lo bisa fast travel Sini Dan Lo bisa fast travel di Apa Safe house lo sendiri Yang tempatnya booster itu Kemudian lo bisa fast travel Di Cascade Radio Topper Kalau lo bisa Jadi beberapa tempat Lo bisa fast travel Ya Tapi gak semua tempat sih Ya ini ada Basing juga ketahuan ya Oke Seperti itu fast travel Pertama gue gak tau sih Kalau ternyata ini bisa fast travel Gue kira harus Naik motor kemana-mana Menurut gue Mailing weapon Sebisa mungkin lo Temuin aja Dari musuh-musuh Yang lo hadapin Ya Jadi daripada lo upgrade Lo temuin aja Karena Wailing weapon itu Bersifat Urgent juga Jadi kalau lo Dideketin zombie Baru lo kebuk Nah Tapi kalau memang lo terpaksa Harus upgrade Lo upgrade aja gak apa-apa bro Memang lo menggunakan Scrub untuk upgrade Mungkin 4 atau 5 Gue lupa Tapi Kalau lo upgrade Itu kemampuan Mail weaponmu Akan sangat naik ya Terutama Yang bisa lo upgrade Keliatannya kayak pentung Kalau kayak Kata Kata nanti Masit Atau kayak Bacoan Yaitu kayak peso Besar itu Lo kliennya gak bisa upgrade Entah kalau Next mungkin bisa upgrade Gue gak tau Tapi yang Sementara ini Gue bisa upgrade Itu yang kayak pentung Kayak mail weapon Berbentuk pentung Atau kayu Itu yang bisa lo upgrade Nah Jadi kalau memang lo Mau upgrade Ya lo gak apa-apa upgrade Karena dengan lo upgrade Lo worth kok Jadi lebih kuat lagi Mail weaponmu Durabilitnya lebih gede Dia bisa lebih gede Seperti itu Kalau disini Menurut gue Suppressor itu Gak terlalu berguna Entah Suppressor yang gue Temuin itu Suppressor yang Sangat jelek Atau mungkin ada Next suppressor Yang bener-bener bagus Karena seperti pistol Itu gue tembakan Musuh yang sekedar Juga Tetap ngerti Entah memang Ngerti Melihat gue Atau memang Kebetulan Tembakannya Memang Suaranya masih banter Gue gak tau Tetap aja gue pilih Crossbow untuk Silent Killer Suppressor gak terlalu berguna Untuk pistol gue sih Gue belum lah Nyobain untuk Snapper sih Depak next Kalau gue ada Kesempatan Menyobak Snapper Pake Suppressor Gue akan update lagi Mengenai Suppressor Usahakan Lo jangan terlalu banyak Membuang kredit di Copeland Karena Kredit di Copeland Lo gunain aja Untuk upgrade motor Ya lo fokus Untuk many Jadi kalau lo Butuh Mersen Lo butuh Perbaiki motor Lo butuh Beberapa hal Yang sekiranya Untuk Mengupgrade selain motor Lo upgrade aja Di Hot Spring Lo upgrade aja di Hot Spring Kredit di Copeland Lo fokusin Untuk Yang ada Di Upgrade motor Jadi Motor lo bisa upgrade terus Lo bisa lebih kenceng Motor lo bisa lebih kenceng Lebih irit bensinnya Dan lebih kuat lagi Untuk menghadapi Zombie-zombie Seperti itu menurut Saran gue Ya kurang lebih Ada 10 macem Yang gue bahas Mengenai Apa namanya Mengenai Deskong Semoga bermanfaat Bagi kalian Dan sebisa mungkin Gue gak spoiler Tentang cerita Gue hanya menerangkan Tentang mekanisme Permainan yang ada di Deskong Cerita tetap Lo temuin sendiri Karena Mengenai cerita Akan sangat Deep sekali Keliatannya Gue berharap Ceritanya Deskong Ketepannya Akan lebih Deep lagi Lebih bagus lagi Dan tidak kalah Dengan The last of us Oke guys Terima kasih sudah melihat Video saya Semoga bermanfaat Bagi kalian semua Jangan lupa untuk Makan, minum, melaraga Dan Stay tuned di markas Kuyuyuyo Dan I'll see you guys On my next video Bye bye Sampai jumpa